Jadinya yang punya kios ini tidak ada namanya Kita menjual apa Pedagang lama Pasar Alu yang memiliki lapak sebelum ada rehabilitas bangunan Pasar Alu Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenepanto Kini persingkirkan dengan cara tidak diberikan surat keterangan SK dari pihak pengelola pasar Dengan alasan semua lapak yang telah disiapkan untuk pedagang Pasar Alu sudah ada pemiliknya Masing-masing, alias sudah full, Senin Demikian menurut salah satu penyewa lapak dan kios yang dirahasiakan namanya oleh redaksi Selebesmagazine.com Seperti dikutip dari media online sekilas Indonesia Bahwa salah satu pedagang lama Pasar Alu yang tidak mendapatkan lapak ASN menyebut Dari awal pendataan nama-nama yang akan mendapatkan lapak, nama saya muncul Pendataan kedua nama saya masih tetap muncul Pendataan ketiga pada saat mau penyerahan surat keterangan SK, nama saya hilang entah kenapa Pedagang lama Pasar Alu merasa tersingkir dengan cara tidak diberikan SK Pada opa, saya rasa ini permainan dan saya tidak akan terima Tidak mungkin orang baru langsung mendapatkan lapak Sedangkan saya pedagang yang sudah lama membayar pajak di dalam, malah tidak dapat lepak Kan ini tidak adil kalau begitu, cetus salah seorang pedagang di Pasar tersebut Menurut sumber informasi yang terpisah, pada saat dikonfirmasi Kepala Dinas Perindak, Muhammad Jafar di ruangan kantirnya mengatakan bahwa Kalau memang mereka memberikan informasi yang berbeda antara Kepala Pasar yang lalu, Asdar dengan Kepala UPTB Pasar Alu Ramli Rubah Nanti kita akan lakukan penelusuran data melalui Kepala Pasar yang lalu dengan Kepala Pasar yang sekarang Karena yang ketahui data yang sebenarnya adalah Kepala Pasar yang lalu yaitu Asdar Yang Menjabat-jabat sebagai Kepala Pasar Alu bertahun-tahun kata dia Demikian laporan dari Muhammad Ali di Jenependo Editor Mustafa Kamal Kepala Pasar Alu Ramli Rubah Terima kasih Terima kasih Halo guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe Selebes apa sing, oke Dadah